Vincent McPhilip adalah kepala komunitas Pay Network, jaringan kontrak pintar dan kriptokrensi yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa Sebagai pembangun gerakan sosial yang dilatih oleh Yale dan Stanford Vincent memiliki misi untuk mendemokratisasi bagaimana masyarakat mendefinisikan, menciptakan dan mendistribusikan kekayaan Di awal karirnya, ia meluncurkan Wellwin, sebuah praktik kesehatan berbasis komunitas Kemudian, Vincent bergabung dengan perusahaan konsultan nirlaba, LSM Bridgespan, di mana dia bekerja dengan para filantropis dan LSM Untuk menyebarkan ratusan juta dolar untuk pendidikan dan pengembangan tenaga kerja di komunitas di seluruh Amerika Serikat Saat mendapatkan gelar MBA di Stanford, dia ikut mendirikan Stanford Blockchain Collective Sekelompok 750 pemimpin pemikiran, perintis, insinyur dan pengacara di Stanford Silicon Valley Vincent menerima gelar BA dalam ilmu politik di Universitas Yale Vincent McPhilip mengatakan Gairah terbesar saya adalah menyatukan orang-orang sedemikian rupa sehingga keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya Saya telah menghabiskan sebagian besar karir akademis dan profesional Saya membangun sistem cerdas secara kolektif Meskipun saya pernah mendengar tentang Bitcoin pada tahun 2014 Saya tidak mengerti implikasi penuhnya Ketika saya menemukan cryptocurrency di Stanford pada tahun 2016 Saya menyadari bahwa teknologi yang tampaknya menakutkan dan asing ini sebenarnya memiliki solusi untuk salah satu masalah terbesar yang saya hadapi Yaitu menyelaraskan tujuan individu dan kolektif Bagaimana tim Anda mendapatkan ide untuk Pai? Semakin yakin akan kekuatan cryptocurrency Saya menghabiskan bulan-bulan terakhir saya di Stanford untuk mengeksplorasi bagaimana membawa kekuatan cryptocurrency kepada orang-orang biasa Pada awalnya, saya melakukan ini dengan mengajar kelas dasar blockchain 101 Pada musim semi 2018, saya bertemu dengan dua PhD Stanford yang brilian dan seorang peneliti tamu yang bertanggung jawab untuk mengajar aplikasi terdesentralisasi pertama di kelas blockchain Mereka meyakinkan saya bahwa kami sebenarnya dapat menunjukkan tidak hanya memberitahu kekuatan teknologi blockchain Bahwa kami dapat secara langsung mengembangkan teknologi yang akan menempatkan kekuatan cryptocurrency ke tangan orang-orang biasa Setelah bertemu, kami memulai proses desain intensif yang berpusat pada manusia Di mana kami menganalisis hambatan utama untuk adopsi cryptocurrency Akhirnya kami meluncurkan Pai Network pada Pai Day tanggal 14 Maret tahun 2019 Ada apa sebenarnya pada Pai Network? Anda dapat menganggap Pai sebagai versi baru Bitcoin yang dibayangkan ulang untuk tahun 2019 Salah satu hambatan terbesar yang kami identifikasi untuk adopsi cryptocurrency adalah aksebilitas Pada dasarnya, ada dua cara Anda dapat memperoleh cryptocurrency Yang pertama, menambang mata uang dengan membantu mengamankan buku besarnya Yang kedua, dengan membeli cryptocurrency pada orang lain Saat ini, menambang mata uang seperti Bitcoin memerlukan pengaturan server farm yang kompleks dan mahal Yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang biasa Ketika datang untuk membeli cryptocurrency, kebanyakan dari mereka kekurangan uang cadangan Atau selera resiko untuk berinvestasi dalam aset yang sangat flutuaktif ini Mengingat hambatan ini, kami mulai membangun cryptocurrency yang dapat ditambang oleh orang biasa Dari kenyamanan ponsel mereka dengan cara yang menyenangkan dan sosial Halih-halih mengandalkan mekanisme konsensus proof of work yang intensif energi yang digunakan oleh cryptocurrency generasi pertama Pai mengamankan buku besarnya ketika anggota menjamin satu sama lain sebagai yang dapat dipercaya Ini membentuk jaringan lingkaran keamanan yang saling terkait Yang menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk menyevalidasi transaksi Saat ini, umat manusia menghadapi tantangan pada skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya Perubahan iklim di atas segalanya akan mengharuskan kita untuk mengoordinasikan diri kita pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya Sementara banyak orang melihat cryptocurrency sebagai evolusi berikutnya dari internet Saya juga melihat cryptocurrency sebagai prinsip pengorganisasian baru bagi masyarakat Membantu kami berkembang dari perusahaan yang lebih mementingkan diri sendiri Menuju kooperasi yang lebih menyelaraskan tujuan individu dan kolektif Yang paling penting dari tujuan ini hari ini menurut saya adalah menjaga planet kita layak huni untuk generasi mendatang Bagaimana nasib Pai tanpa Vincent? Berikut ini jawabannya Pembaruan dari Nicholas yang diposting beberapa hari yang lalu Mengkonfirmasi bahwa Vincent tidak berkontribusi pada pengembangan Pai Network untuk beberapa waktu Saya tidak khawatir tentang ini berdampak negatif pada masa depan Pai Jaringan lebih kuat dari sebelumnya dan tim bekerja keras untuk mewujudkannya Jaringan lebih kuat dari mewujudkannya Jaringan lebih kuat diri sendiri Jaringan lebih kuat oleh youtubers Jaringan lebih kuat dari morning